Mafia ya Mafia peradilan Mafia hukum itu kan tugas saya Terutama kalau mafia-mafia Kekayaan alam ya Mafia tambang, mafia apa itu karena Terkadang itu Bercampur antara Orang ingin berusaha baik-baik Orang yang ingin Berusaha secara ilegal Bercampur dengan preman Bercampur dengan backup dari pejabat Backup dari pejabat Kadang-kadang kita menyelesaikan masalah Itu saya Di backing ini Nah itu Tidak takut juga tetapi kan tidak enak Kalau saya harus bilang Orang sangat penting Jangan backup gitu dong Misalnya bilang keatasannya dan seterusnya Nah bagi saya Itu agak Rumit menyelesaikannya Dan Itulah sebabnya Kalau saya daripada Saya bicara berbisik Berdua ingin menyelesaikan Saya lebih baik bicara terbuka Agar orang tidak bisa menghindar Kalau ada apa-apa itu kan Saya juga bicara kan Keras katamu Tadi itu suka Apa namanya Speak up gitu ya Saya bilang itu apa Biar orang tidak bisa menghindar Tuh Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh Nah gitu ya Padahal saya juga Anda enak juga Untuk sampai Saya neriakin orang itu Sebenarnya Ya bukan 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 sesuatu yang enak Kan banyak itu Ya Kasus-kasus yang Itu tersembunyi kan Misalnya Misalnya Itu di Bengkulu Ada seorang Ini Lalu ada anak pulang sekolah Dihajar sini Gitu kan Masuk viral di video Beberapa hari Tidak ada Beritanya Saya ambil Saya kirim ke polisi Lewat medsos Pak masa ada begini Gini cari dok Nah sorenya ketang Rafael Iya kan Yang saya katakan Si Mario Anaknya Ngani ayah itu Lalu Apa Kok orang Jahat begitu Dan Sombong anaknya siapa Disebut itu anaknya Rafael Rafael itu siapa Itu pejabat Eselon 3 Di Departemen Keuangan Kan gitu kan Coba Saya bilang Lihat Kekayaannya Daftar Kekayaannya Per Jalan-jalan Transaksi Dan laporan Kekayaannya Terus saya dapat Dari PPATK Apa ini Punya masalah Sejak tahun 2012 Itu sudah dilaporkan Punya Kekayaan Tidak wajar Gitu Loh kok Kok ini Dia Tidak bergerak Lalu saya bicara ke PES Itu si Rafael itu Yang anaknya Menganiaya orang itu Bapaknya itu Sudah dilaporkan Pencucian uang Sejak tahun 2012 Ya kan Lalu ribut orang Dibuka Oh iya ya 2012 Lalu diselidiki Hartanya lagi Ketemu Yang Sampai 500 miliar Kan pada akhirnya itu Nah Kalau saya Tidak teriak Tidak terbuka Sambo juga kan Orang Menembak Menembak Dan Apa namanya Sambo Tidak tahu Itu tembak Menembak Dua orang Tapi saya bilang Tidak mungkin Begitu Selidiki Selidiki Akhirnya ketemu Juga Nah yang begitu Itu Kadangkala Bukan karena Saya ingin Sok Biar orang Tahu Begitu Saya ngomong Itu dukungan Publik Mengalir Kalau dukungan Publik Mengalir Dia tidak Tapi sengila Iya kan Saya Yasir Neneyaman Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV Dan media Streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya